Markless AQL Halo guys, dan welcome to game apaan ini Dan kali ini ya Half Minute Hero 2 datang Game ini fresh banget Baru 24 jam mungkin ya Dirilis dan di Steam Harganya 19,99 dolar Wow, gue langsung menyebutin harga Tapi bener-bener worth it Kenapa worth it? Karena game ini, wow Bagi kalian yang main pertama aja Udah pasti ngerasain bahwa Half Minute Hero itu Rame, seru Dan gak kayak RPG-RPG lainnya Karena RPG ini mainnya cepet banget Dan Half Minute Hero yang kedua Bakal ngelanjutin Half Minute Hero yang pertama Gue sendiri belum main Half Minute Hero pertama Tapi bener-bener Gue liat di Youtube lain Di channel-channel lain Wow, mantep banget So, ini Half Minute Hero kedua Dan gue mau Sedikit review Atau first impression Karena bener-bener gue baru mainin Selesai story mode-nya baru satu Yaitu Overture Dan berikutnya ada Judgment Gue belum mainin Dan gue pengen let's play sedikit nantinya Tapi bukan disini So, langsung aja story mode Gue jelasin story mode Bahwa story mode ini Menceritakan kita mainin 500 tahun Dari epic-epic heroes Di Half Minute Hero So, banyak banget Jadi bakal kita mainin Hero-heronya Dan banyak banget Kostumisasi dari sebuah Karakter yang bisa kita bikin Eh, bukan kita bikin Tapi kita beli Dan banyak banget Fitur-fitur lainnya Yang kalian akan wah Contohnya Time Attack Jadi kalian yang udah selesai Suah misi Pasti pengen Nyoba misi itu lagi Tapi Dengan cara yang berbeda Yaitu dengan cara paling cepet Siapa yang paling cepet Dan Time Attack Ada dua mode Jadi ada Normal Mode Ada Hard Mode Beda dengan Story Mode Yang kebetulan Kalau gak salah Normal Mode aja Dan Di Time Attack Kalian bisa submit Time Attack kalian Apakah kalian tercepat di dunia Di Leader Force-nya Lalu ada Infinite Battle Infinite Battle ini Kalian bakal Nemuin Banyak banget Heavy Lords Jadi kayak Infinity Bertarung Terus-menerus Melawan Heavy Lords Banyak So ini kayak Ended Open World Gitu Kalau gak salah Iya Mungkin juga gak Gak tau juga Infinite Battle Gue belum pernah nyobain Lalu ada Map Editor Nah disini kalian bisa Bikin map Sesuai Keinginan kalian Jadi ada Create New Map Getting Started Jadi ada Tutorialnya Lalu ada Continue Editing Play A Map Map Maksud gue Jadi Map yang kalian bikin Bisa kalian mainnya sendiri Get More Community Maps Dimana kalian bisa Ngambil Maps-Maps orang lain Yang dibikin Lalu dimasukkan ke Steam Workshop Dan Bisa dipublish juga Buatan kalian So Lalu Multiplayer Battle Ini yang paling menarik dari Half Minute Hero Dimana kalian tuh Bisa bersaing Bisa kooperatif Bisa Macem-macem Jadi di Mutili Player Battle Ada Call Yourself The True Hero Lalu Ini sebenarnya Bikin Room Tapi istilahnya Diperkeren Lalu ada Search For Hero Disini kalian bisa Join Public Game Hero Tapi gak bisa join Ke yang Invite Only Di Game Permission Ada Public Game Atau Invite Only Dimana Invite Only Kalian Kalau jadi Room Kalian Pasti meng-invite teman kalian Buat main bareng Ayo Tapi di Invite Eh di Invite Only Room Kalian yang di-invite Sama teman kalian So Jadi menarik banget Up to 4 player Iya Kalau gak salah 4 player Jadi Bisa sampai 4 orang Main Coop Ataupun Saing-saingan Siapain duluan Sebagai True Hero Lalu ada Goddess Room Disini yang menariknya Di Goddess Room Di Change Clothes Dimana kalian bisa Merubah Clothes Dari Sang Dewi Ada yang pake Sin Seed Kalau kalian suka Ada Windows Sin Jadi Yang lainnya Harus Kompletin The Destiny Destiny Windows Skin Ada Time Mask Skin Gue pilih Biru Eh Agak Ijo Ijo kalem Jadi gue gak terlalu Dek-dekan Mainnya juga Ada Movie Player Jadi ada Berapa Tiga Stage Mungkin Ada Credits Dan Berikutnya Ada Options Kita lihat Options Di Control Settings Kalian bisa Banyak milih Z Change Party Bisa sesuai Dengan Keinginan kalian Graphic Settings Ada Full Screen Ada Native Screen Kenapa 720 Karena Nyamain dengan Videonya Lalu ada Vertical Sync Gue Enembold Karena Graphic Lalu Ada Oculus Rift Bagi kalian yang punya Oculus Rift Tapi Game ini Meskipun Kayaknya kotak-kotak Dan itu Katanya Yang pake Oculus Rift Enak dipandang sih Lalu ada Goddess Benchmark Test Dimana Mungkin ini benchmark FPS-nya dapet berapa Wizard Default Apple Settings Dan Music Sayang banget Music-nya gak bisa dikecilin Cuman bisa On-Off Tapi Musik-nya kan Gak bosenin ya Musik-nya bikin seru Bikin rame Lalu ada Sound Effects Itu pasti kalian pengen On terus Skill Animation On terus Dan kalian bisa Milih 3 karakter ini Bukan milih Maksudnya Ganti nama mereka Jadi nama kalian Lalu ada Load Gue gak tau juga nih Load 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 Pindah ke karakter Bipinnya Jadi Di dalam Sebuah story itu Beda-beda main Karakternya Bukan bisa dipilih Tapi sama aja Karakternya Cuman Kalian mau Yang ini diterusin Buat let's play Baru Bisa Lalu Save Autosave On Community Kalian bisa Cek leaderboards Sorry Atau Lihat Map Kebetulan Leaderboards Terusnya Harus dikit banget ini Bener-bener First game nya So Global leaderboards Ada download map Publish map Dan Yup Selesai Bagi kalian yang pengen main Dan main dengan gue Boleh Kita asik-asikkan di Multiplayer Battle Dan Makasih banyak buat kalian yang udah nonton Langsung aja beli sekarang Gue ngasih Angka 90 dari 100 Buat game ini Karena Gue kaget waktu Denger lagunya Dan itu keren banget Maju semangat buat gue Buat main Dan See you in the next episode Share, like, komen Jangan lupa Kalo Komen bagi kalian yang pengen Tau Game ini kayak gimana Dan Apa pendapat kalian tentang First impression kali ini So Kalian udah tau game apaan ini Dan Kayaknya Gue bakal bikin let's play Bener Dari awal lagi Meskipun Ya Gue kemarin skip-skip Mainnya dan Harusnya kalian tau ceritanya Dan Gue gak tau ceritanya Gue mainnya Asal battle aja Sekali lagi Makasih buat kalian yang udah nonton See you in the next episode Bye 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 Bye